Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my channel Kayla Adeva Di video kali ini Aku masih liburan di Jogja nih Aku mau ceritain pengalaman aku Pas wisata kuliner Jogja Di Jogja ini banyak banget loh Makanan-makanan yang enak Endul, mantep Pokoknya enak-enak banget deh teman-teman Sampai aku pengen balik lagi ke sana Makanannya tuh soalnya bikin lagi banget Aduh ini enak-enak banget sih teman-teman Teman-teman harus cobain Kalau misalnya teman-teman liburan di Jogja Emangnya apa aja sih makanannya Check it out Oh iya iya aku lupa Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Supaya teman-teman gak ketinggalan video menarik aku lainnya Selamat menonton teman-teman Check it out Jangan lupa like, share, and subscribe Yang pertama aku ke warung Kopi Klotok Kaliurang Ini tempatnya dari Kaliurang ya teman-teman Aku naik motor juga kesini Disini tuh menyuguhkan makanan rumahan Kayak sayur asem, lode, tempe, telur Wah ini sih enak-enak banget teman-teman Aku datengnya pagi Tapi udah seramai ini teman-teman Jadi warung Kopi Klotok ini buka dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam Ini aku pagi aja udah rame banget teman-teman Oh iya ini tuh weekdays loh bukan weekend Tapi udah seramai ini Wah tuh liat deh ngantri banget teman-teman Tapi emang enak banget sih Tempat nongkrong outdoor dengan konsep alam Beberapa tahun belakangan mulai menjamur di Jogja Salah satu tempat nongkrong outdoor yang paling direkomendasikan Dan lagi populer adalah warung Kopi Klotok Warung Kopi Klotok Kaliurang hadir dengan menu masakan rumahan Yang disajikan secara prasmanan Serta perpaduan suasanaan deso dan alam terbuka Oh iya teman-teman aku pernah baca suatu artikel Jadi katanya begini Pengelola warung sekaligus anak dari pemilik Kopi Klotok Kak Halida tak menyangka warungnya yang hanya menyodorkan menu sayur lode aja Bisa mengundang banyak pengunjung Menu favorit disini ada sayur lode Tempe goreng Terus ada telur crispy Ada pisang goreng Ada kopi klotok Ini enak-enak banget loh teman-teman Teman-teman wajib coba Gak heran jika Kopi Klotok ramai dikunjungi Karena harga menu makanan yang dihadirkan tergolong murah Hanya dengan uang Rp12.000 aja Teman-teman bisa menikmati nasi sayur sepuasnya Kalau kurang teman-teman bisa tambah sayur lagi Untuk lauknya jika ditambah akan dihitung lagi pembayarannya Harga lauk mulai dari Rp1.500-Rp13.500 Jajanan mulai dari Rp4.500-Rp6.500 Sedangkan minumannya dijual mulai harga Rp3.000-Rp6.500 aja Murah kan harganya Wisata kuliner Jogja yang kedua Aku ke warung Soto Kadipiro Oh iya teman-teman jangan datang ke tempat ini setelah jam 1 siang Karena sotonya udah abis teman-teman Soto Kadipiro bisa dikatakan sebagai soto paling legendaris di Yogyakarta Wow! Soto Kadipiro awalnya dijual dengan dipikul oleh Bapak Kato Wijoyo Sekitar tahun 1928 baru menetap di daerah Kadipiro Soto Kadipiro menjadi legendaris karena mempertahankan lezatnya soto lebih dari 90 tahun Wah lama juga ya makannya sampai sekarang masih enak Warung Soto Kadipiro yang asli buka dari jam setengah 8 pagi sampai jam 2 siang Atau seringkali sudah habis di pukul 1 siang Dari segi rasa Soto Kadipiro mempunyai ciri khas di ayam kampung dan kaldu sotonya Kaldu soto menjadi lebih enak sesuai dengan jumlah ayam yang dipotong Jumlah ayam yang semakin banyak dapat membuat kaldu semakin lezat Hal inilah yang membedakan kuah soto Kadipiro dengan soto-soto lainnya Selain itu ayam dimasak secara fresh Disembeli pagi hari kemudian dimasak dan diracik disajikan Hal tersebut semakin membuat cita rasa soto ayam kampung Kadipiro menjadi fresh, gurih, dan nikmat Harga satu porsinya antara Rp12.000-Rp14.000 Untuk lauk tambahan sekitar Rp8.000-Rp15.000 Pas sudah masuk waktu sholat asar kita mampir ke Masjid Jogokarian Nah pas mau pulang hujan Jadinya kita makan di warung angkringan dan bakso di samping Masjid Jogokarian Karena lagi hujan dan aku mau yang anget-anget aku makan bakso Mama Papa makan di warung angkringan Dengan harga Rp8.000 aja kita udah kenyang makan di warung angkringan Untuk minumnya kita beli wedang jahe, teh tawar, sama teh manis anget Karena porsinya kecil Mama Papa sampai nambah-nambah mulungi Ini wedang jahe-nya dimasak ke arah loh Jadi panas banget Pokoknya enak deh Apalagi diminumnya pas hujan-hujan Hmm enak Temen-temen kalau liburannya enak Temen-temen kalau liburannya enak Dan ke Jogja cobain deh makan di warung angkringan Udah murah, enak, kenyang lagi Oh iya ada sate-satene juga Ada sate ayam, sate telur, sate usus, sate ati, sate ampela, sate kikil, sate kentang Banyak deh pokoknya Pilihan nasinya juga banyak Ada nasi ricah ayam, ada nasi oseng tahu, ada nasi oseng telur Oh iya selamat menikmati yang keempat bakmi jawa bakmi jawa ini ada juga di kota-kota lain ini juga terkenal loh di Jogja pokoknya ini enak banget dimakan pas hujan terus pas malem-malem yang kuah enak banget deh pokoknya ini porsinya juga banyak terus ini masaknya juga pake arang loh temen-temen pokoknya mah enak banget selain menjual bakmi jawa juga menjual nasi goreng apalagi ini enak banget kalau misalnya makan di tempat masih anget lagi wisata kuliner Jogja yang kelima adalah Gudeg Yujung wah pasti ini mah udah tau semua Gudeg Yujung kalau misalnya ditanya makanan khas Jogja apa pasti jawabnya Gudeg kan aku datengnya ke Gudeg Yujung yang pusat temen-temen jadi yang pertama kali buka tempatnya itu kayak gini temen-temen aku dan adekku pesen yang nasi, telur, ayam, suir ini pertama kalinya aku dan adekku coba Gudeg ternyata enak banget temen-temen temen-temen bisa makan di tempat atau di waw pulang ada paket Gudeg nasi paket Gudeg besek dan paket Gudeg kendil Gudeg Yujung Pusat merupakan dapur utama sekaligus warung makan kuliner tradisional Yogyakarta dirintis oleh seorang yang pantang menyerah bernama Juwariah atau lebih dikenal dengan sebagai Yujung sejak tahun 1951 untuk harganya dimulai dari minimal 1 porsi Gudeg Rp30.000 minimal 1 porsi Kerecek Rp30.000 untuk dibungkus minimal 1 porsi Kerecek Rp50.000 dos untuk tambahan lauk seperti dada, paha atas, paha bawah kepala, telur, tahu, tempe sayap, rampla, ati dimulai dari Rp30.000 sampai Rp25.000 yang terakhir aku ke Tengkleng Hoha ini juga terkenal di Jogja disini menyediakan menu kicik balungan sum-sum kaki sate klatak sate tengkleng pokoknya banyak deh dan enak-enak banget teman-teman aku juga nyoba nasi gorengnya dan ternyata nasi gorengnya enak banget teman-teman ini menu-menunya beserta harga-harganya minumannya dari Rp4.000 sampai Rp15.000 Tengkleng Hoha ini setiap harinya buka dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam menurut aku sih sate klataknya enak banget loh teman-teman empuk dagingnya porsinya banyak banget nih teman-teman cocok dimakan keluarga atau sama teman-teman dagingnya empuk lembut gak keras rasanya juga enak teman-teman oke teman-teman itu dia wisata kuliner Jogja aku jangan lupa like komen share dan subscribe nantikan video menarik lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati